hai 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 kok dua-duanya nyariin wanara yuda ya kenapa Ki Masuk-masuk di Islam ga? Alah.. Masuk-masuk di Islam ga mungkin Alah.. Ga mungkin Ki.. Uslami kiri kan? Ayo kasur.. Cuma siun kajaya wisasa.. Suruh main ke lau.. Sekarang.. Yah.. Ki.. Kemarin kan sempet kecuruk salet Ki.. Terus ternyata disitu malah banyak masalah Ki.. Si.. Waldaya.. Si.. Alah.. Si Belang.. Itulah ga apa maksudnya Intro.. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Sampai jumpa. 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 Telefon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. людей. Jangan lgee. Allan. Bismillah. 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 Oke, dudukin sekarang. Jalur yang harus dibuka dulu. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong dikasihin Ini hari Alam pikirnya jalan-jalan Saya nemuin dia di laut Jadi memang dia seperti mimpi Masuk Jadi alam bawah sadarnya itu masuk ke dimensi lain Dan saya temukan memang Di sekitar laut sini Alam bawah sadarnya itu Dan begitu Saya tarik masuk Apa namanya Ya tiba-tiba dia tersadarkan Nah nanti lebih jelasnya Coba kita tanya ke hari apa yang terjadi Dia ada dimana itu Alam bawah sadarnya itu kosong Seperti kita tertidur dan kita mengalami satu mimpi Kalau kita gak jemput Mimpi itu susah untuk dimasukkan Biarkan dia sadar dulu Biarkan hari Pulih dulu Untuk mengembalikan stamina Dan kita nanti akan coba Berdialog Ya kalau dia udah agak tenang Saya khawatir dia agak Ada trauma Itu udah dalam keadaan bingung tadi Kayak orang nyasar di tengah laut Insya Allah Sudah kembali Sudah kembali Sudah sadar Apa itu kuat Apa sih yang terjadi Coba kita cerita Yang kita rasakan tadi itu gimana Minum dulu Bismillah 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 Allah Masya Allah Nabi Muhammad Alhamdulillah Lagi airnya lagi Mic ada dimana Disana mic ya Tidak usah Tidak usah deh Akan lagi dialog Sudah Atur nafas Atur nafas Insya Allah Semua udah lewat Sudah terlewati Masa-masa sulitnya Bismillah Allah Masya Allah Nabi Muhammad Kalau udah agak tenang Udah kesadaran Udah pulih Kita ngobrol Cerita Anda pengen tau Apa yang Yang terasain Ini di pantai Cemoro Kita kan Nggak ada yang liputan Disini Coba Kembalikan dulu Memori terakhir Bismillah 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 Oke Bismillah Allah Masya Allah Bismillah Nah Coba Kita buka Mantap Udah kembali Belum Alam Alam Sadar Ente Udah itu Ente seliling Lihat Ini pasir Tadi ente Memori terakhir Ente ada dimana Ente kan ke pantai Liputan SDG Siar dalam gelap Pantai Pasir Berenang Ente berenang Ente berenang 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 dimana Tadi ente berenang Berenang Basah keringat itu Tadi Ngerasain Minum dulu Ya ente rasa apa tadi Berenang Ente berenang Berenang Sama siapa Tiga orang Ada tiga orang Ada yang bawa ente gitu Terus berenang di laut Masya Allah Tadi itu Pangeran Serindoyo Masuk ke tubuh ente Dia minta Raga yang lebih dalam Karena dia akan Masuk ke alam Bawah sadar Makanya sedikit Alam sadar ente itu Dibawa keluar Dibawa jalan-jalan Ente mimpi Jadi ente berenang Dijemput sama tiga orang Itu mimpi aja sebenarnya Agar Pangeran Serindoyo Itu bisa Bisa masuk secara maksimal Insya Allah ente Udah kembali ke darat Udah gak berenang Insya Allah Dibasain coba rambutnya Biar ini Memori ente pulih Tapi sosoknya Serem gak itu yang tiga Enggak ya Enak ente berenang Di laut Senang Berat Berat Laki apa perempuan Jangan-jangan perempuan Yang tiga itu Jangan Jangan Yahya mana bagian fidget Masya Allah Aki masih ada Aki Insya Allah Nah ente pijet-pijet halus aja Oke siapa siar Ini memang agak menarik ya Jadi hari ini memang dimasuki oleh Pangeran Serindoyo Itu karena memang dalam rangka Penyelamatan Aki di laut Di atas laut sih Kalau tadi Kalau gak salah itu bilang Jadi Pangeran Serindoro harus masuk lebih dalam lagi Ke alam bawah sadar Mas Hari Nah sementara alam bawah sadarnya itu hilang Dikasihlah dia itu Sebuah gambaran Dia diajak Atau dijemput sama tiga orang Diajak main ke laut Untuk berenang Di pantai Ini yang biasa Orang-orang membahasakan Dengan bahasa Sukmanya keluar Atau sukmanya itu Bisa dipenjara Dan lain sebagainya Aki kat itu alam sadar kita Yang memang dikendalikan sama mereka Iya Bukan jiwa atau ruhnya yang keluar dari jasad Itu yang terjadi Yang dialami oleh Mas Hari Tadi Didi pertama waktu Serindoyo Pertama itu malah Jai Dharma Jai Dharma mencoba untuk menyadarkan Cuman Ada beberapa jalur yang saya lihat Memang gak dibuka Dia lebih cendung kepada pembukaan Di tulang-tulang di sendi-sendi Terus masuklah Jaya Wisesa Saya jadi gak fokus Gak melihat kelanjutannya seperti apa Cuman Didi juga mencoba untuk menyadarkan Ternyata gagal juga Darwis juga sama Gagal juga Tadi saya juga Mencoba menyadarkan Dan juga gagal Cuman di saat-saat genting Saya berdoa Untuk diberikan petunjuk Bagaimana cara menyadarkan hari Nah tiba-tiba ada gambaran Dia sedang berenang Cuman saya tidak melihat sosok yang tiga itu Cuman saya melihat dia berenang Dan saya mencoba mengembalikan Alam sadar yang keluar Untuk masuk lagi ke dalam raganya Hari Dan Alhamdulillah Alam sadarnya itu bisa kembali Dan dia tersadarkan diri Ya masalah ini memang agak sulit Untuk dijelaskan Tapi untuk Seseorang yang memang Memiliki Apa namanya Kelebihan Dan trik Ataupun Teknik-teknik Dalam mengembalikan semua Pasti paham Apa yang terjadi Atau yang dialami Nah itu Dia masih belum 100% Karena Kalau kita lihat Durasinya itu cukup lama Durasinya itu kurang lebih Ada sekitar Sengah jam 20 menit Kok sebentar Amat 20 menit Sengah jam Sengah jam Itu lumayan Dia tertutup Alam sadarnya itu Tapi insya Allah Dengan Aliran darah Yang semakin Mensuplai otak Semakin maksimal Dia akan Apa namanya Memori dia itu Akan kembali sadar Jadi sekarang ini Masih ibaratnya Kalau orang bangun tidur Itu masih belum pulih Bahasa kitanya Nyawanya belum masuk semua Artinya tingkat kesadarannya itu belum Hampir sama seperti itu Jadi yang dialami hari itu Hakikatnya kayak mimpi Tapi mimpi yang dikendalikan Dan itu memiliki Apa Teknik atau Kelebihan tersendiri Bagaimana kita bisa Mengendalikan sebuah mimpi Sama siar Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi intinya Sesuatu yang mengembirakan memang Bahwasannya Kedatangan kami Ke lokasi ini Pantai Cemoro Sewu Alhamdulillah Membuahkan hasil Tanpa ada korban jiwa Tanpa ada sesuatu yang disakiti Kita hanya mengambil Apa yang menjadi hak kita Dan mudah-mudahan persoalan ini Tidak memanjang Terutama Pergesekan dengan Kerajaan Pantai Selatan Ki Ini Alhamdulillah udah selesai Ki Nanti mungkin Saya pengen tau lebih lanjut Apa sih yang terjadi Ketika kita ada di Tasik Sampai Aki Ditangkep sama Dinamanya Tadi siapa ya Jala Siapa ya Jalapati Jalapati Ditangkep sama Jalapati Aki mau cerita sekarang Atau nanti Oh emang Saya juga khawatir juga ini Di tempat lain Bising Sang yang Baruna Gak usah Gak usah cerita itu Tapi insya Allah sih Kondusif Gak kita memang Insya Allah sih kondusif Karena di belakang kita Banyak juga makhluk-makhluk Yang memang mendukung kita Jadi insya Allah Insya Allah Mereka gak nyerang Pasukan bodas juga Udah standby dari tadi Standby Standby Nungguan 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 kita selesai Acara ini disini Kok di laut Itu laut Nah gitu Nanti para dayang-dayang itu Cuma sepi ya Dari angin lain Oh sepi Anginnya bahkan gak ada Gak ada angin Tadi ya Ini gak ada Gak ada Nyumput Nanti kita cari lokasi lain Untuk Aki bercerita Saya pengen tau itu Ini pasti Ula Aki nih Aki Iya Kan ujang lo nita Kapan saya nita Saya kan bilang Satu komando Kerja di Banyu Kerja di Banyuwangi Nyuruh apa Saya Ki Ingin strategi Iya tapi Jangan sendiri Ya Ujang ngomong lagi Itu Ki ingin strategi Amun Aki ngomong Eh Ujang ngomong Ki Ingin strategi Tapi ulah sorangan Ujang ngomong Ujang ngomong Ngomong sorangan Tidak Udah Pan Ki ingin strategi Ditakalawu Nyang Nges Ingin strategi sorangan Amun Ujang ngomong Ki In strategi Tapi ulah sorangan Ayo Aki salah tuh Jangan Salah Salah Wah Udah Jangan Salah Pan Ujang ngomong Salah tetap Ki Yang diambil itu Pemahaman dalam Sebuah rangkaian kalimat Yang saya maksud Atur strategi itu Bukan Aki gerak sendiri Ki atur strategi Bukan Aki Lantas punya strategi sendiri Dan jalan sendiri Kan kita Kan kita punya wadah Kita punya komitmen Kita punya rencana Salah Iya salah Pemahaman Aki Itu disebut dalam Alam manusia Secara konteksual Conteks Secara konteks aja Padahal itu ada Makna yang tersembunyi Gitu Ki Aki belajarnya Mahendra sih Jadi gak paham Paham Yang terok Jangan Hendra Jangan Hendra Nungita Jangan Hendra Malingita Akun Nanti Kalau dia gak edit Bahaya juga Ki Curik Wah Aki Sebenarnya punya strategi Apa Biasanya juga hati-hati Dalam ucapan Jangan sampai Aki Salah menafsirkan Apa yang saya ucapkan Ini bahaya Karena kita semua khawatir Ki Bukan Didi aja yang nangis Bukan Hendra aja yang gerung-gerung Ki Semua Tim SDG Dan juga Sahabat Siar dalam gelap Mereka banyak yang nangis Ki Banyak Wah Kalau dihitung yang guling-gulingan juga Itu mungkin ada Cuman gak kelihatan aja Ki Belong Ki Jarot Fans Club Ki Jarot Fans Club Fans Club Fans Club 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 Clubnya ano di minumnya Jang Itu air Air merah Bukan itu Merah Lain Bukan Kamar inginum Club Tulisannya gak Club 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 Gitu Kijarot Fans Club Klub Ayah Wah Jang Bang sama Nema Maksudnya Aki Dinyinan Fans 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 Friends 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 Itu Nya Nulebar Tanya Itu Friends Mereka 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 Ajaran Sesat Enggak Sesat itu ketika Menyimpang dari Prinsip Beragama Itu bisa sesat Enggak Ajaran Kalau masalah Dunia itu Bukan sesat Tetapi Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan Wewenang Mani Ngera Cari kanjang Ya nanti Saya akan Apa namanya Akan hukum dia Edit Tiap hari Tarun aja Aki Dua gak tega Dari cangkeng Siapa dia Ngera Mau jadi cangkeng Ini Gak Suka Cukup Taman Bener Bener Masya Allah Dipraktekin lagi Adi Mereka Tenggak Ngera Tenggak Sama Tenggak 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 Sama yang Namanya Rahyang Joyo Samudera Sudah itu aja Joyo Bukan Joko Oke Pas tadi proses Ente masuk Mau sadar Atau gimana Pas mau sadar Ente udah Ini Mau cerita Apa yang ente Alamin Kenapa trauma Eh Dijaga Eh Tadi waktu Waktu Siapa Pangeran Pangeran Serindoyo Mau keluar Jadi dalam proses Pengembalian Kesadaran hari Jadi hari ini Mendengar satu Kata-kata gitu Kata-kata Cuman dia sendiri Gak bisa memastikan Apakah itu Ketika Pangeran Serindoyo Keluar Dinyebut itu Atau ada makhluk lain Suruh nanya ke Aki Jaya Dharma Kenal tidak Dengan Sosok makhluk Yang bernama Joyo Samudro Kenal 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 Nges ya Oh yang nanya Aki tuh Iya Aki kenal Itu Jeng Joyo Samudro Kenal Nges Aki kenal ya Aki kenal ya Labu Alhamdulillah Sudah kembali normal ini Suasananya Di pantai Dingin Angin Sudah ada Oke laki Nanti akan kita bahas lah Joko Samudro itu Siapa dia sebenarnya Insyaallah Kakak Raksabaraha Episodenya Jeng Saya punya Insyaallah Masalah ini baru selesai Timbul masalah baru Timbul Pertanyaan baru Tapi insyaallah Kita akan mengikuti Alur Cerita ini Seperti apa Karena saya juga Tertarik dengan sejarah Terutama sejarah Makhluk-makhluk gaib Ternyata memang Sebelas-dua belas aja Dengan kehidupan manusia Iya Si bodas kundungnya Si etak Wahat Sahabat pengkhianat Tenang dah Selain pengkhianat Belum nanti Nanti tuh Yang di Majalengka Itu kesian Bodas itu Sama panglima-panglimanya Itu Strategi si bodas Kita cicing Kita cicing Disuruh siapa itu Aki Kok bisa nyuruh dia Kan ke Aki Ditewak Melenakan ke Pesisirnya Lumpat Terus Ngomong jeng Aki Nauen Ngomong naon Wakil ya Mas Tenang Beguna naon Iya mas Strategi Kayak ampun Mana disawer Mana disudutkan Nggak cicing we Ulah 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 Nggak berontak Nanon Cicing Cicing Sabar Cicing we Gitu Cicing ya Nggak 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 Disentil aja Kik Diam Si bodas Tau gitu Mas Saya Ini Kik Kalau dia Nggak Ngelawan Mas Saya juga Bantu Sentil Coba Kapan-kapan Suruh Cicing lagi Tadi Lumpat Iya Alhamdulillah Kik Udahlah kita Nggak usah banyak Ngebodor Kik Nggak enak juga Nanti Inti dari materi Kita malah Ilang Jadi gitu Kik Insya Allah Nanti kita akan Lanjut Di lokasi lain Saya ingin tahu Lebih lanjut Tentang Perjalanan Aki Selama Nggak bersama kita Itu 14 hari Kurang lebihnya Kita udah kayak 14 hari Mungkin Sekarang ini Udah hari yang ke-17 Cuman yang jelas Memang Apa namanya Udah Menurut aja Jadi yang jelas Memang Kita semua khawatir Cemas Karena apa Ratu Selatan Itu kan pernah ngomong Akan ngebunuh Aki Akan nangkep Aki Nah kita berpikir Seperti itu Aki dipuncit Nah itu kita udah sedih Bener Tapi itu Kalau pangeran Serindoyo Nggak ngejebol Itu susah Aki keluar Pasport Sinyal Sinyal Itu Aki seri Ya Saya emang Sempat ngeliat Tadi sore Alhamdulillah Oke kita akan tutup dulu Ini Closing Aki kemana Aki keluar Langsung ke barat Kita juga mau pulang Rencana subuh ini Balik di sana Takutnya diculik lagi Nyusahin Begitulah Aki Terkadang sampai kita sendiri Saya sendiri hilang kontrol Kok minta maaf sama saya Kontrol saya hilang Fokus saya juga Kadang suka hilang Ya karena Kekhawatiran Kekhawatiran Kelakuan yang baik Yang ditunjukkan Atau yang dicontohkan Atau yang dilakukan oleh Aki Boleh ditiru Tetapi Kelakuan-kelakuan yang buruk Walaupun itu Keluar dari Joyo Dharma Jangan diikuti Ya Ngabodor-ngabodor yang Gak bermanfaat Itu jangan diikuti Sekarang boleh Bawa Nanti dulu Bareng Kita keluar juga Iya duluan Tapi jangan langsung ke barat Tunggulah disitu Di pinggiran ini Siapa siar Alhamdulillah Inilah akhir dari Misi kita Penyelamatan Kijarot Atau Rahyang Jaya Dharma Keluar apa Itu Tadi Kita keluar Tadi Jena Pamit Oke Gak apa-apa Pikih Masa ada enak Hampurannya Gak 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 Insya Allah Insya Allah Iya ki Hampurannya Diampurannya Diampurah Diampurannya Diampurannya Mengundang Sadayanan itu Kasadayanan Oh Kasadayanan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Perjalanan Perjalanan kita Pada malam hari ini Mengalami Satu Keberhasilan Semua Gak terlepas Dari Peran serta Sahabat-sahabat SDG Yang hadir Di lokasi ini Dan yang gak kalah Penting adalah Doa Dari sekian banyak Sahabat-sahabat Yang mensupport Kita melalui doa Agar Kita Tetap Dipertemukan Oleh Kijarot Memang Kejadian Beberapa Kejadian Mediator Di sini Cukup kompleks Dengan Kehadiran Jayawisesa Kehadiran Jalapati Yang memang Aktor Yang menculik Kijarot Terus ada Wanara Yuda Walaupun dia Sedikit Atau Berbicara Singkat Tetapi Cukup Memberikan Satu kunci Yaitu Pangeran Serindoyo Saya perlu Berbicara Lebih panjang Lagi dengan Kijarot Mungkin di lain Waktu Karena di sini Bukan saat Yang tepat Dan bukan Waktu yang Tepat juga Kita berbicara Tentang pengalaman Selama Tidak bersama kita Pengalaman Selama Diculik Oleh pihak-pihak Yang memang Menghendaki Sebuah Keburukan Sahabat Syiar Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersikap bijak Terhadap Apa yang terjadi Di seputaran kita Itu sangat diperlukan Terutama Ketika Sahabat-sahabat Menyaksikan Dan mengikuti Channel Syiar Dalam Gelap Kita memang Tidak tahu Apa yang akan terjadi Kita hanya Mengikuti Apa yang perlu Diikuti Dan kejadian-kejadian Yang ada juga Diluar dari Ekspektasi saya Saya hanya Mencoba untuk Merangkum Mencoba untuk Mengumpulkan Semua data Agar bisa Ditelusuri Dalam maksud Mudah-mudahan Ini semua Membawa manfaat Minimal Sebagai pengetahuan Kita bagaimana Manusia berinteraksi Dengan makhluk-makhluk Gaib Ataupun Kehidupan Di alam Gaib sana Yang hakikatnya Memang Hampir sama Dengan kehidupan Manusia Mereka punya Pemerintahan Mereka punya Koloni Mereka punya Komunitas Mereka ada yang Baik Ada yang buruk Ada yang soleh Ada juga yang kafir Dan lain sebagainya Sesuai dengan Apa yang diajarkan Oleh agama kita Sahabat syiar Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Biarkanlah Misteri tetap Menjadi sebuah misteri Kita sebagai manusia Sebagai hamba Allah Selayaknya lah Mengambil Satu kebaikan Terhadap apa Yang Terjadi terhadap Kehidupan kita Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Jadikanlah itu semua Sebagai pelajaran Dan penambah wawasan Ketika ada sesuatu hal Yang bertentangan Dengan ajaran Islam Yang kita yakini Maka tinggalkanlah Ikutilah Pedoman yang lurus Dan ketika ada Kebaikan Yang kita Dengar Yang kita lihat Ikutilah kebaikan itu Karena hakikatnya Kebaikan Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Muhammad Hakim Bawazir Mohon maaf Atas segala kekurangan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Meridui apa yang kita lakukan Dan yang terpenting adalah Bahwasannya Setiap perjalanan hidup kita Bisa membawa manfaat Bagi orang banyak Oke lah Sahabat syiar Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah akhir dari Perjalanan kita Di pantai Cemoro Sewu Mudah-mudahan bisa membawa manfaat Khususnya buat saya pribadi Buat kru Syiar dalam gelap Dan juga buat Sahabat syiar dalam gelap Dan siapapun Yang menonton Tayangan ini Tetap Jaga iman Ilmu Dan amal kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menempatkan Kita semua Di tempat Yang terpuji Dan tetap di Syiar Dalam gelap Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa mas Dian? Gini ya? Kenapa? Jauh Kedamu Kudusnya Kudusnya Oh Sudah jadi media Tidur 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 dia Oh tidak tidur Segera Tidur 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 sama Bang Dede Saya beritahu Tidur Tidur Beritahu apa? Kan Tidur Kan Ano apa? Bang Dede untungnya hujan maka kenapa kan? masingnya masingnya sangat cocok buat buling-buling ha 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 kalau di lain-lain deh kalau di lain-lain deh tapi kalau di lain-lain iya lah kalau salto buling-buling wah salto pokoknya maco pokoknya pokoknya yang di Taiwan seneng no 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 cut 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 Terima kasih.